Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman Oke, kali ini akan membicarakan tentang mencapai tujuannya, goal, goal setting Nah, disini namanya sukses ini harus dicapai Dan sukses ini kita juga harus menetapkan suksesnya itu seberapa gitu Jadi tujuan ini ya bisa berupa jumlah nominal ya Entah itu uang yang dicapai finansial Atau kalau misalnya disini nggak bahas tentang kesehatan atau yang lainnya yang berupa abstrak Kalau misalnya kesehatan kan orang beda-beda gitu Mungkin pengen sehat, jantung sehat Ini mencapai tujuannya gimana, ngurangin kopi dan lain-lain Nah, ini tidak membahas itu Disini membahas tentang bisnis online Gimana cari cuan dari online Nah, disini Untuk mencapai tujuan ini kita harus Yang pertama ini Istilahnya mempersiapkan Mempersiapkan, boleh dibilang Misalnya kita di bawah, tujuannya Ya, istilahnya di atas Entah itu rumah tingkat atas Atau kita di bawah Gunung Tujuannya di atas gunung Ya, seperti itu Nah, untuk mencapainya Ya, kalau misalnya rumah ada lantai satu Ada lantai dua kan Untuk ke atas kita Butuh semacam Semacam kayak jalur Istilahnya tangga Kalau tidak ada tangga Kita tidak apa Ke atas Cuma kan zaman sekarang sudah canggih Ada elevator dan lain-lain Ada lift Ya, tetap saja Itu cuma Kendaraannya Ya, pokoknya mesinnya Yang jelas kita butuh Semacam jalur atau tangga Menuju ke atas Ke puncak Ke targetnya Nah, disini bagaimana caranya Namanya tangga kan Tangga ini bertahap Tangga ini bertahap dari bawah ke atas Dan juga kita tahu Kalau semakin ke atas ini Ya, semakin Apa Kalau misalnya Dilihat dari Gravitasi Resiko Ya, semakin ke atas ini Semakin Ibaratnya resiko berbahayanya Tinggi gravitasinya Soalnya kan Kalau jatuh itu sakit Makanya disini kita butuh Tangga dan pegangan Agar kita bisa mencapai Aman pegangan Ya, meskipun kakinya Istilahnya Capek Pegel Kadang ngesandung dikit Kita masih bisa pegangan Untuk membuat itu Itu kan ibaratnya Perumpamaan Membuat Istilahnya Jalur tangga menuju ke atasnya Ini bagaimana Kalau kita disini sekarang Mulai dari nol Istilahnya duitnya nol rupiah Pengen dapat Istilahnya Ya, targetnya beli rumah lah Pengen dapat Mungkin 500 juta Terus Gimana Nah, disini kita harus membuat Semacam Rencana ya Rencana kerja Nah, untuk rencana kerja ini kan Yang gak cuma kosong Disimpan di kepala aja Ya, bagusnya itu Didokumentasi Sehingga kita bisa Lihat setiap hari Bisa Edit setiap hari Bisa diolah Bisa dioprek Gimana caranya disesuaiin Biar tetap mencapai target Misalnya targetnya 500 juta Ya, dibagi sebulan ini Ya, dibagi 12 Jadinya 60 juta Seperti itu Nah, dalam 60 juta Dibagi lagi Ada 30 hari Ya, setiap hari dapat 2 juta Seperti itu Gimana caranya Ya, kita ngebut Ya, istilahnya ngejar target disitu Ya, kalau misalnya Target Itu jangan pasang terlalu rendah Ya, guys Karena Ibaratnya apa ya Target ini Kemungkinan kita gak mungkin Ya, ada Mencapai peluang Mungkin bisa lebih Cuma Istilahnya 50% Tercapai aja Itu udah bagus Misalnya 50 500 juta 50% nya 250 juta Itu udah bagus Tercapai Istilahnya Meskipun Ya, belum target Disini Kenapa Seperti itu Pengalaman sentiman Saat Dulu pernah kerja Ya, di toko Di Sport station Itu targetnya Itu Satu toko ini 1,3 miliar Dan Setiap hari ini Ya, tiap orang Karena ada beberapa orang Sales nya ini Ini target Tiap orang ini harus jualan 3 juta Nah, disinilah Sertiman jadi semacam Kayak apa ya Kalau netapin target Itu jangan terlalu rendah Karena dulu Sertiman Pribadi aja Bisa ya Istilahnya Kalau di mal Kan tau sendiri Jualannya tuh Ya, itulah Apa sih Ya, nguli lah Gitu Apalagi jualan Sport station Produk sepatu Kebanyakannya Ada sih Ada baju Ada Sessoris olahraga Makanya berusaha Dengan sepatu Ya, Sertiman tuh Harus Jongkok-jongkok Nunduk-nunduk Ngukur kaki Masukin kaki Pakain kos kaki Ke orang Jadi Itu jadi pelajaran Gimana caranya Biar Target bulanan ini Tercapai Setiap hari tuh Kita harus Istilahnya Ya Ya, boleh dibilang Menyampingkan Rasa malu Yang penting tuh Tujuannya Memang mencapai target Mau di jongkok-jongkok Mau Ya, pokoknya Apa ya Namanya orang Jadi Sales Di mal Pagi tuh Kita harus Udah siap Buka toko Istilahnya Mau mukanya Ngantuk Kacak-kacak Mau gak mau Harus siap Namanya kerja Dan Ya, saat Ya, kalau udah Jam-jam siang Jam-jam sore Misalnya lembur Apalagi sampai lembur Sampai malam Itu udah Mukanya tuh udah Kayak apa Udah mungkin Pucat putih Kusut Itu tetap Kita harus kerja Ya, harus Ngejar target Nah Nah, sekarang Di Di Kehidupan kita Yang sekarang Nah, disini Kita bisa Belajar Sirtiman Bisa belajar Kalau Dulu aja Pernah segera Sebegitu capek Gitu Kalau sekarang Ya, seharusnya Gak capek Kayak dulu lah Gak harus Apa sih Nyembah-nyembah orang Makin sepatu Seperti itu Sekarang seharusnya Tinggal duduk Kedepan komputer Fokus kerjaan Rajin produktivitas Bikin produk Atau Bikin konten Ya, itu aja sih Seharusnya Lebih mudah Cuma yang namanya Distraksi Atau penundaan Ini emang Selalu Mengganggu Jadi yang Harus dilakukan Itu Kita harus Yang pertama Emang harus Perkuat ini Mindset Atau mentalnya Agar Ya, jangan mudah Istilahnya Terpengaruh Hal-hal yang bisa Menjauhkan kita Dari target Kita fokus Kegiatan kita Prioritas Menuju target Itu yang penting Kadang Ya, kalau Standarnya Di buku-buku Tentang Pengembangan diri Yang mencapai target Itu Tetapkan Tiga prioritas Tenggi Seperti itu Itu kan teorinya Kenyatanya Di kehidupan nyata Ya, kalian belum Netapin Sirtiman juga Boro-boro Ada waktu Buat tetapin Cuma Ya, ini harus Menyediakan Waktu ya Benar-benar Harus menyediakan Waktu Jangan sampai Enggak Kalau enggak Ya, masa depannya Ini Enggak jelas Nubruk-nubruk Enggak ada yang Dituju Enggak ada tujuan Nah, disinilah Gimana caranya Agar Dalam hal ini Ya Sirtiman Mengambil jalur Bisnis online Ya, kalian misalnya Istilahnya Tujuannya Bukan bisnis online Bisa Diterapkan juga Ambil Poin-poinnya Yang jelas Contohnya disini Bisnis online Jadi, Sirtiman ini Mengarah ke Karena sekarang Yang benar-benar Prioritas Sirtiman ini Kayak Channel Youtube Sama buat produk digital Makanya Sirtiman Membuat Satu produk digital Ya Ini yang Membuat Rencana ya Atau dengan Jadwal ini Agar tujuan kita Ini tercapai Nah, disini Bikin rencananya Juga Harus logis Ya Kalau misalnya Tahun Untuk tahun 2025 Kalau rencana tuh Jangan Bikin dadakan Rencana tuh Bikinnya tuh Minimal Tiga bulan Sebelumnya Jadinya pas Tanggal Hari hanya Mulai Kita udah Persiapan Udah tau Apa yang harus Dilakukan Makanya disini Sirtiman bikin Kalau misalnya Untuk tahun 2025 Sirtiman Bikin Jadwalnya ini Mulainya Oktober November Desember 2024 Karena disini Produknya ini Tahun 2024 Maka Mungkin Nanti Sirtiman akan Bikin Produk Update Untuk tahun 2025 Ini sebenarnya Produk Tahun Kemaren Untuk Tahun Ini Cuma Ya Karena Ya Istilahnya Bentar Lagi Tahun 2025 Maka Mau gak Mau Produk Ini Harus Di Update Atau Bikin Yang Versi Tahun 2025 Ya Kalau Melihat Contohnya Bisa Dilihat Disini Disini Sirtiman Dibikin Jadi Untuk Tahun 2025 Ini Sirtiman Bikin Oktober November Desember Jadi Tiga Bulan Ini Istilahnya Ngerancang Ngerancang Semua Untuk Tahun 2025 Jadi Kayak Oktober Ini Kita Ngerancang Konten Bulan Satu Sampai Bulan Tiga Eh Bulan Satu Sepertinya Pokoknya Perkuartal Kalau ada Tiga Perkuartal Seperti itu Sebenarnya Enggak Juga Per Tiga Bulan Juga Bisa Bulan Keempat Kita Pengen Liburan Bulan Bulan Desember Terima Tahun Pengen Liburan Aja Enggak Mau Produk Dulu Bisa Atau Misalnya Dalam Satu Kuartal Satu Bulan Mau Libur Mau Traveling Itu Juga Juga Bisa Disini Bebas Yang Penting Bisa Diedit Juga Disesuaikan Sama Kebutuhan Karena Disini Bahasanya Tentang Youtube Bikin Channel Youtube Sama Bikin Produk Digital Jadi Ya Kalau Kalian Misalnya Ada Kegiatan Lain Bisnis Lain Bisa Dimasukin Juga Gitu Yang Jelas Untuk Tahun 2025 Nanti Rencananya Bikin Yang Kuartal Pertama Di Oktober Kuartal Kedua Di November Kuartal Kedua Desember Dan Ini Ada Satu Bonus Bonus Jadwal Youtube Sebenarnya Ini Bebas Bebas Saja Tergantung Dengan Karena Disini Setiman Bikin Jadwal Sendiri Jadi Kalau Mau Ngikutin Ini Silahkan Kalau Kalian Punya Istilahnya Jadwal Untuk Kontennya Sendih Sendiri Silahkan Disini Contohnya Hari Jumat Affiliate Product Review Seperti Itu Hari Pokoknya Yang Sama Seperti Jadi Ya Dengan Ngikutin Jadwal Nanti 2025 Tidak Kosong Kita Benar Benar Ngejain Ngejar Target 500 Juta Oke Yang penting Kita Ya Sudah Sudah Bikin Jadwal Tinggal Rezeki Rezekian Nah Ini Kebanyakan Pas Bulan Pertengahan Tahun Pasti Ada Ngerasa Kok Belum Sesuai Apa yang Diharapkan Nah Ini Mungkin Saatnya Untuk Istilahnya Penyesuaian Edit Edit Jadwal Atau Bagaimana Bisa Jadi Pertengahan Tahun Kurang Bagus Dari Pertengahan Ke Akhir Tahun Ini Dingebutin Lagi Digas Lagi Itulah Enaknya Seperti Itu Kalau Punya Jadwal Jadi Ada Ada Bisa Kontrol Analitik Dulu Dicek Ini Sesuai Dengan Targetnya Enggak Kira-kira Bulan 6 Ini Di bawah Target Enggak Yang Jelas Seperti Tadi Kalau Target Itu Kadang Setengah Sampai Sudah Bagus Karena Sudah Target Masih Banyak Orang 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 Yang Gak Paham Gini Gini Nah Disini Sirtiman Juga Dapat Ide Dapat Ide Dari Satu Channel Ini Sebenarnya Channelnya Ini Dia Juga Baru Bikin Channel Kayaknya Masih Jumlah Subscriber Masih 200 Videonya Videonya Juga Masih 60 Cuma Sirtiman Lihat Dia Ini Ini Yang Sirtiman Cari Channel Dia Membuat Jurnal Ini Cocok Memang Kalau Pemula Kayak Gini Pemulanya Begini Karena Dia Pemula Dia Tidak Punya Istilah Otoritas Atau Autority Dia Harus Memulai Dari Awal Dan Dari Awal Ini Segera Suatunya Biar Ada Screenshot Book Tidak Lain Tentang Kegiatannya Dia Bikin Jurnal Jadi Logikanya Ini Orang Ini Kalau Misalnya Berbisnis Atau Dia Menjual Produk Atau Melakukan Membuat Penawaran Over Orang Akan Kenal Dia Pas Ngecek Oh Dia Ternyata Begini Orang Perjalanan Bisnis Ketauan Autority Ketauan Beda Sama Orang Yang Tau Tau Ibaratnya Kayak Apa Sih Aktor Aktor Di Dunia Sosmed Tau Tau Subscriber Sudah Banyak Sudah Jutaan Ratusan Ribu Dan Konten Nggak Ada Tau Dia Bikin Produk Produk Rame Drama Seperti Itu Yang Beli Juga Mikir Ini Orang Asal Usul Nya Dari Mana Tau Kok Bikin Produk Aja Kayak Kayak Apa Ya Dia Pengen Kaya Aja Sih Dia Udah Ngepain Aja Banyakan Banyakan Orang Seperti Itu Pengen Langsung Langsung Dapat Duit Jadi Dia Nggak Menghargai Namanya Proses Jadi Orang Itu Butuh Sosial Proof Yang Butuh Bukti Sosial Salah Satunya Dengan Membuat Jurnal Di Dia Tipikalnya Video Jurnal Sebenarnya Bebas Bebas Saja Ini Lebih Bagus Dibanding Cuma Apa Sih Kalau Cuma Foto Doang Disini Lebih Bagus Jadi Orang Ini Akan Selain Berinteraksi Dia Juga Ya Udah Punya Bekal Jurnal Ini Udah Punya Bekal Nanti Saat Dia Setahun Dua Tahun Pertama Dia Udah Lancar Jaya Untuk Channel Nya Upload Dan Lain Lain Yang Kedua Kalau Dia Jualan Apa Mungkin Sejalan Dengan Waktu Subscriber Nambah Dan Mungkin Dia Juga Mungkin Kalau Udah Rame Mungkin Dia Punya Tim Punya Tim Untuk Urusan Edit Video Urusan Bikin Script Dan Lain Lain Jadi Dia Tinggal Fokus Jadi Ngerekod Ngerekod Mukanya Dia Sambil Ngajarin Maksudnya Kalau Urusan Di Belakang Layar Itu Bisa Tim Yang Handle Itu Kejadian Nanti Kalau Misalnya Dia Jadi Konten Kreator Nah Kalau Disini Ini Yang Harus Dicontoh Untuk Para Pemula Bisnis Online Usahakan Saat Memulai Itu Kalian Mulai Mungkin Ada Apa Ya Mungkin Ada Kebingungan Cuma Disini Karena Dia Udah Ahli Membuat Video Karena Kerjanya Itu Sebagai Film School Sekolah Film Nah Nah Kalau Pemula Banget Yang Untuk Belajar Apa Nge Youtube Istilahnya Nggak Bisa Ngedit Terus Alasan 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 Nggak Mau Nge Youtube Tuh Nggak Bisa Ngedit Terus Malu Bicara Di Muka Umum Kelihatan Muka Terus Nggak Pede Terus Macem Macem Ini Inilah Yang Harus Dilakuin Apa Jadi Sertiman Sebenarnya Apa Pertama Ini Disarankan Bikin Satu Channel Ini Istilahnya Untuk Untuk Pede Dulu Untuk Pede Dulu Contohnya Kayak Pede Gimana Ya Kayak Channel Dia Ya Kayak Inilah Sertiman Ini Belajar Pede Belajar Pede Nggak Usah Mikirin Edit Nggak Usah Mikirin Muka Dan Yang 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 Penting Upload Konsisten Stabil Masalah Nanti Itu Bisa Disambil Jalan Sebenarnya Stabil Masih Tahap Membangun Kepercayaan Diri Di Nggak Ngo 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 Segera Segera Suatunya Masih Suka Sukanya Sertiman Aja Karena Youtube Kan Sebagai Ibaratnya Channel Marketing Bukan Sebagai Channel Monet Jadi Emang Cuma Sekedar Jurnal Untuk Ngungkapin Ide Atau Hasil Pemikiran Kedokumentasi Jadi Video Seperti Itu Nah Disini Juga Kalau Untuk Pemula Banget Pemula Banget Paling Diisi Dengan Sertiman Sarankan Karena Untuk Awal Ini Untuk Rajin Upload Istilahnya Untuk Membiasakan Upload Jangan Jadi Beban Artinya Biasa Banget Kegiatan Yang Biasa Makanya Disini Sertiman Menyarankan Agar Isi Handphone Istilahnya Isi Handphone Foto Video Kalau Foto Kita Convert Jadi Video Bisa Pake Bisa Pake Canva Atau Pake Capcat Juga Kalau Ada Videonya Langsung Di Upload Aja Enggak Usah Edit Edit Dulu Langsung Aja Yang Menting Kasih Judul Jangan Judul Nih Kayak Abra Kadabra Biasanya File Default Dari Handphone Judul Paling Ada Tanggal Seperti Itulah Abra Kadabra Nah Disini Kalau Bisa Coba Di Upload Kegiatan Sehari Hari Bikin Jurnal Kalau Bikin Jurnal Sebenarnya Bikin Channel Satu Lagi Khusus Untuk Istilahnya Karir Dan Bisnis Bikin Satu Lagi Karena Udah Udah Mateng Karena Dia Udah Mateng Rencana Kontennya Udah Direncanain Dia Istilahnya Tau Mungkin Bulan Ini Dia Dapat Suka Segini Karena Mungkin Dia Belajar Dari Yang Lain Belajar Berguru Atau Kursus Dari Mentor Siapa Jadi Udah Rapih Kayak Gini Cuma Oh Ya Juga Tadi Kalau Youtube Short Ini Dibagi Dua Ada Youtube Ini Dibagi Dua Ada Video Panjang Sama Video Pendek Video Pendek Ini Ya Boleh Inilah Yang Sebenarnya Dari Yang Dalam HP Ini Bisa Ditaruh Disini Kayak Yang Ringan Ringan Yang Nyantai Nyantai Gitu Ngeringan Ringan Aje Lagi Ngapain Lagi Ngapain Kayak Lagi Ya Itulah Hobinya Apa Ini Yang Ringan Ringan Ditaruh Di Youtube Short Dan Kalau Di Video Panjang Ya Kayak Gini Yang Sebenarnya Yang Agak Agak Edukasi Agak Agak Ya Pokoknya Kalau Sirtiman Belajar Dari Channel Dia Video Ini Dibagi Empat Kalau Enggak Salah Ya Pertama Ini Yang Simple Simple Buatnya Kalau Sirtiman Bikin Terlalu Simple Gini Aja Gitu Apa Enggak Ada Edit Kedua Ini Yang Mengajarkan Tentang Edukasi Edukasi Pendidikan Tutorial Dan Lain 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 Kalau Ketiga Ini Tentang Nits Nits Umum Nits Nits Ini Topik Umum Topik Yang Dibidang Tapi Topik Yang Dibidang Yang Yang Keempat Ini Video Pendukung Video Pendukung Ini Kayak Semacam Ini Kayak Seri Kayak Gini Kayak Seri Jadinya Ini Yang Memperkuat Video Video Lain Jadi Seri Ini Dia Bikin Seri 1 2 3 4 Setiap Minggu Video Lain Ibaratnya Kayak Sebagai Kalau Yang Pertama Ini Kayak Aktor Yang Video Lain Sebagai Aktor Pendukung Seperti Itu Cuma Bukan Aktor Tapi Kayak Film Utama Misalnya Kayak Film Kayak Apa Tarolah Spider-Man The Movie Ini The Movie Video Panjang Spider-Man Serial TV Ini Yang Biasanya Berseri Di Netflix Ini Yang Mendukung Yang Video Panjang Tadi Soal Ceritanya Biasanya Kalau Ada Kekurangan Kurangan Ditaruh Di Seri Untuk Memperkuat Cerita Seperti Itu Jadi Jadi Overall Umumnya Bisa Jadi Bagus Bisa Orang Jadi Lebih Paham Kalau Video Panjang Doang Ya Mungkin Yang Membahas Tentang Yang Jalur Jalur Besarnya Cuma Kalau Video Pendukung Ini Pasti Membahas Lebih Detail Lagi Pokoknya Lebih Detail Misalnya Ya Kayak Ini Video Jurnal Satu Ibaratnya Cuma Kumpulan Hasil Hasil Rekapan Dari Video Video Yang Yang Kedua Ini Yang Pendukung Ini Gitu Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Orang Ini Enaknya Seperti Itu Kalau Mau Lihat Bahas Yang Bagian Ini Bisa Ke Video Ini Bisa Video Jadi Bisa Dilempar Video Video Yang Jadinya Bagus Untuk Algoritma Dan Orang Juga Jadi Engage Jadi Jadi Nambah Terus Istilahnya Nambah Nonton Jadi Nyandu Yang Istilahnya Jadi Nyandu Karena Emang Dia Ngarahin Pas Ngarahin Pas Belajar Tentang Bagian Ini Hari Ini Di Video Yang Ini Bagian Hari Ini Di Sini Jadi Ya Pokoknya Bikin Semacam Kompilasi Itu Namanya Yang Jurnal Itu Jadi Di Ya Direkap Aja Hasil Dari Yang Video Video Pendukung Ya Seperti Itu Guys Semoga Kalau Dari Konten Seperti Itu Nanti Kita Bicarakan Dari Produk Kita Konten Ini Ibaratnya Mencari Mata Memandang Nah Sekarang Tinggal Kalau Udah Dapat Mata Memandang Channelnya Ini Udah Ada Memandang Nanti Itu Mungkin Satu Video Ya Bisa Seratusan Atau Ribuan Penonton Gimana Caranya Agar Mereka Ini Menghasilkan Duit Buat Kita 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 Bisa Memonetasi Sikon Dari Itu Sikon Dari Channelnya Udah Stabil Udah Solid Kita Gimana Caya Dapat Duit Entah Itu Lewat Monetasi Disini Sikon Mengarahkannya Ke Produk Digital Produk Digital Karena Sesuai Dengan Apa Yang Di Apa Yang Di Targetkan Sikon Sikon Istilahnya Dapat Duit Satu Miliar Dari Youtube Dan Produk Digital Misalnya Seperti Itu 500 Juta Youtube 500 Juta Dan Ini Kalau Dari Youtube Nggak Ngandalin Monet Nganjalin Nganjalin Ini Nganjalin Proyek Ini Nggak Nganjalin Monet Kalau Monet Jadinya Konten Kreator Jadi Yang Nggak Mikirin Bisnis Bisnis Yang Lainnya Kayak Produk Digital Dan Lain Nah Disini Sintiman Mau Inject Di Channel Itu Mau Inject Produk Digital Karena Dengan Produk Digital Ini Bisa Menghasilkan Pasif Income Di Masa Mendatang Jadi Dengan Pasif Income Inilah Kemungkinan Target 1M Ini Bisa Tercapai 1 Miliar Yang Sebenarnya Gimana Yang Zaman Dulu Tahun 2011 2011 2011 Saya Sintiman Sudah Sehari Bisa Dapat 10 Juta Walaupun Jamannya Beda Sekarang Lebih Banyak Persaingan Tapi Bukan Berarti Kita Takut Menetapkan Target 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 Bikin Setinggi Tingginya Kayak Tadi Sintiman Bila Kalau Misalnya 50% Mencapai Target Dapat 500 Juta Kan Lumayan Bisa Beli Rumah Jadinya Jadinya Hidup Ini Tidak Kebuang Waktunya Kita Kita Napas Makan Minum Ini Kita Dapat Sesuatu Entah Ini Warisan Buat Anak Warisan Buat Anak Kalau Beli Rumah Maksudnya Beli Rumah Warisan Buat Anak Menuncul Ide Lagi Sintiman Dulu Pernah Bikin Proyek Tentang Menabung Harian Untuk Beli DP Rumah Ini Juga Pengen Diterusin Lagi Pernah Depending Mungkin Gara Kemarin Renov Rumah Jadi Pernah Depending Dan Sekarang Udah Mulai Semangat Lagi Stabil Lagi Udah Pindah Rumah Udah Mulai Semangat Lagi Jadi Kemarin Rumah Di Renov Sibuk Pindahan Sibuk Disananya Ngatur Barang Terus Nggak Terasa Udah 6 Bulan Pindah Lagi Ini Sibuk Lagi Sekarang Udah Mulai Cooldown Normal Saatnya Untuk Kembali Proyek Proyek Yang Terbengkalai Inilah Kayak Produk Digital Si Kerman Juga Bikin Produk Digital Ini Mau Di Update Lagi Yang Kemarin Mungkin Masih Seadanya Mungkin Nanti Akan Di Update Biar Lebih Lebih Nonjok Lagi Biar Gimana Caranya Ya Tetap Aja Disitu Produk Aja Harus Didukung Sama Mata Memandang Tadi Makanya Cari Mata Memandang Gimana Disini Si Kerman Ada Ide Membuat Empat Disini Satu Empat Proyek Content Marketing Satu Dua Tiga Empat Sebenarnya Ada Tujuh Ya Karena Satu Rencananya Satu Ini Akan Dibahas Seminggu Ini Sekali Ini Baru Empat Berarti Tiga Lagi Si Kerman Akan Milih Yang Lain Dari Ide Ini Salah Satunya Ide Produk Digital Karena Akan Menawarkan Produk Digital Punya Sertiman Dan Ini Ya Gak Tahu Lagi Dipilih Mana Yang Ada Beberapa Ide Mana Yang Enak Buat Buat Dimasukin Di Planner Tadi Yang Dischedule Di Jadwal Harian Jadwal Mingguan Jadwal Bulanan Jadi Rencananya Kayak Contohnya Kayak Proses Ini Sertiman Membuat Konten Untuk Disini Minta Ide Judul Dari Proses Berikan 30 Ide Judul Topik Menikmati Proses Perjalanan Dan Petualangan Dalam Mencapai Tujuan Kesuksesan Jadi Dia Kasih Ini Rencana Dari Tiap Poin Ini Sertiman Bikin Pertama Bikin Skrip Untuk Tiktok Yang Kedua Buat Quote Untuk Instagram Nah Ketiganya Seharusnya Sertiman Cuma Bikin Jurnal Untuk Di Youtube Video Jurnalnya Ini Udah Posting Disini Posting Di Tiktok Masing Di IG Hari Ini Nanti Upload Ke Youtube Kalau Udah Ngelakuin Jadi Seperti Itu Jadi Kita Ada Social Proof Ada Bukti Sosial Jadi Orang Orang Juga Percaya Dengan Apa Yang Lagi Kita Kerjain Jaman Dulu Mungkin Orang Beli Kucing Dalam Karung Yang Gak Cuma Produknya Tapi Penjual Produknya Atau Vendornya Juga Orang Gak Kenal Tau Produknya Nah Cuan Cepat Cuan Kilat Jurus Formula Sakti Apa Dan Kebanyakan Zaman Dulu Orang Itu Mau Seller Sletter Copywriting Sekarang Gak Bisa Kayak Gitu Disini Sakti Ngajarin Agar Kalau Membeli Sesuatu Itu Istilahnya Jangan Kalap Istilahnya Dicek Lagi Bener Enggak Vendor Bener Enggak Ada Kan Sakti Man Udah Pernah Ajarin Video Vendor Ini Dia Kerjanya Emang Cuma Launching Produk Doang Istilahnya Jualan Doang Kira Orang Beli Banyak Yang Refund Tentu Produk Yang Gak Sesuai Apa Yang Ditawarkan Dan Yang Gak Ada Respon Juga Dari Vendor Jadi Kayak Gak Membina Kadang Kalau Vendor Yang Paham Saat Mereka Dapat Membeli Istilahnya Dapat List Bayar Pembeli Langganan Istilahnya Dapat Pelanggan Mereka Bikin Grup Khususus Pelanggan Grup Dari Grup Bisa Bikin Produk Dan Tentang Apa Yang Problem Masalah Yang Di Grup Ini Grup Pembeli Ini Yang Mungkin Upgrade Produknya Atau Gimana Jadinya Jadi Fair Mereka Membeli Kalau Mereka Usul Saran Atau Komplain Kita Bisa Bisa Istilahnya Menjawab Atau Memberikan Solusi Untuk Grup Grup Langganan Atau Pembeli Tadi Oke Jadi Itu Aja Kalau Ada Yang Mau Ditanya Sepertar Tujuan Mencapai Tujuan Kalian Share Tujuan Kalian Berapa Untuk Tahun 2025 Sekarang Harus Mulai Istilahnya Dipersiapkan Kemas Kemas Bentar Ganti Tahun Langsung Gaspol Proyek Mulai Proyek Disini Simple Pertama Channel Youtube Kedua Produk Digital Kalau punya Istilahnya Tantangan 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 Lain Kayak Sirema Nanti Akan Bikin Tantangan Ini Tantangan Ya Kayak 20 juta Dalam Satu Tahun Kayak Seperti Itulah Tantangan Nabung Harian Atau Mingguan 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 Jadi Enggak Terlalu Berat Jadinya Dalam Akhir Tahun Kita Bisa Punya 20 Juta Ya Lumayan Bisa Buat DP Rumah Atau Beli Motor Atau Mau Di Invest Jadi Duit Lagi Terserah Kalau bisa Di invest Jadi Duit Lagi Jangan Beli Motor Belinya Emas Atau Beli Saham Apalah Yang Bisa Jadi Duit Lagi Yang Bisa Atau Deposito Yang Bisa Ngasih Bunga Oke Guys Semoga Konten Ini Bermanfaat Untuk Yang Masih Bingung Tanya Jangan Diem Aja Bingungnya Dimana Jangan Cuma Itulah Jadi Netizen Sekarang Sudah Saatnya Kalian Harus Jadi Orang Yang Berguna Pebisnis Online Yang Sharing Ilmu Seperti Itu Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye